Intro Sahabat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semoga sehat selalu ya Dan saat video ini dibuat aku denger di Indonesia itu sedang ada dalam bencana Ada gempa bumi kemudian ada banjir Jadi semoga semuanya lekas selesailah Kita yang berada disini itu saling mendoakan Teman-teman juga mohon doanya supaya kita yang berada jauh dari Indonesia itu aman selalu Nah pada kesempatan kali ini aku ingin mengulas tentang sosok Harun Yahya Dikarenakan sosoknya itu kan viral lagi ya Dikarenakan pengadilan Turki telah memberikan dia hukuman selama 1075 tahun Sebenarnya lebih tepatnya itu 1075 tahun lebih 3 bulan Nah ini kan menjadi kontroversi sekali Dikarenakan Harun Yahya itu sosoknya dikenal sebagai seorang yang cendikiawan muslim Itu bagi masyarakat umum itu dikenal semacam itu Tapi kok ternyata dia itu kebalikannya Dia itu malah seorang yang kriminal Nah ini kan sangat menarik sekali Jadi saya tidak tahu pengen mulainya itu dari mana Untuk mengulas sosok Harun Yahya ini Aku ingin mulai cerita pada waktu itu kurang lebih di tahun 2015 sebelum aku berangkat ke Turki Jadi waktu itu aku itu kan punya teman yang berasal dari Azerbaijan Karena waktu itu aku sedang bersiapan belajar bahasa Turki untuk kuliah di Turki Jadi aku ini kan mahasiswa S3 sekarang di Turki Mendapatkan pihasiswa dari pemerintah Turki Nah waktu itu aku kan belajar bahasa Turki Kemudian kenal dengan satu orang Dia itu dari Azerbaijan Tapi dia itu sudah tahu Artinya apa ya Pengetahuannya itu luas lah tentang Turki Tentang Azerbaijan Karena kedua negara ini memang berdekatan Dia bisa baca Turki lancar bisa bahasa Inggris Dan waktu itu aku bilang begini saya ingat Aku itu suka pada karyanya Harun Yahya Kemudian waktu itu dia responnya begini Dia itu orang buruk orang jelek gitu Bad person Batman ya Batman maksudnya itu orang jelek ya Apa namanya kriminal lah istilahnya Waktu itulah aku gak percaya gimana gitu aku tanya Kemudian dia ngasih aku link Dia nyebutin nama aslinya itu Adnan Oktar Nah waktu itu pas aku buka itu Dia nyuruh aku ngetik di Youtube Kanalnya itu Apa namanya saluran Youtube nya itu A9 Waktu itu aku ngelihat kok Ternyata Adnan Oktar Atau Harun Yahya ini kan suka nari-nari Sama perempuan Nah waktu itu aku mulai curiga sekali Sebelum kesini itu sudah mulai curiga Kemudian aku cari-cari Oh ternyata dia itu Orang yang apa ya Nah istilahnya Dikenal sebagai orang yang agamis Oleh dunia luar akan Tetapi ternyata di Turki sendiri Dia udah ketahuan bagaimana orangnya Nah sebelum lanjut Teman-teman silahkan Yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu Karena teman-teman bakalan Mendapatkan informasi yang sangat menarik Dari berbagai hal lah Yang istilahnya itu adalah hobiku Jadi Aku membuat channel ini itu Supaya Aku bisa berbagi informasi Pada teman-teman Bagaimana keadanya di Turki Kemudian tentang Biasiswa Tentang kuliah Tentang segala hal Yang itu berhubungan dengan Apa yang aku tahu Yang sudah subscribe Terima kasih Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Nah kemudian lanjut lagi Ketika aku berada di Turki Kemudian belajar bahasa Turki Aku mulai tahu banyak hal Tentang Adnan Oktar Atau Harun Yahya ini Tidak seperti yang aku tahu sebelumnya Jadi aku lebih tahu Oh ternyata dia itu Begini Banyak sekali yang Kalau kita bahas tentang Harun Yahya ini Nah Aku Gini ya Kita ngalir aja ya Tentang video ini Jadi Bagi teman-teman yang Belum tahu tentang sosoknya Kita belajar lah Kita Yang penting itu Kita tahu informasi itu Bagaimana Yang jelasnya itu bagaimana Nah Karena kita ngalir Kita mulainya begini aja Ada satu komentar Aku kan udah buat video Tentang Apa namanya Fakta Harun Yahya itu Nah di video itu Ada beberapa yang komentar begini Ada yang meragukan Itu Harun Yahya Atau bukan Nah ini dari Berangkat dari situ Kita membahas dulu ya Jadi Apakah yang Ada di Turki ini Yang ditangkap Itu benar-benar Harun Yahya Yang karyanya ada di Indonesia Misalkan Atlas Penciptaan Itu kan karyanya Yang fenomenal sekali ya Videonya ada Semuanya banyak lah Itu setelahnya Terkenal lah Risetnya itu Sampai Di kampus-kampus Apakah benar Itu sosok yang sama Nah jawabannya Itu adalah benar Jadi kalau ada teman-teman Yang masih ragu Itu Adnan Oktar Itu konspirasi Dan lain sebagainya Itu bukan Harun Yahya Yang aslinya Teman-teman Silahkan beranggapan Seperti itu Tapi banyaklah membaca Jadi setahuku Sebanyak yang aku Teliti Sebanyak yang aku lihat Itu Adnan Oktar Itu adalah sosok Harun Yahya Yang mana Ya benar Dia itu adalah Harun Yahya Yang karyanya itu Dikenal di Indonesia Buktinya Gampang saja buktinya Harun Yahya itu Punya situs Namanya Harun Yahya Net Harun Yahya Net Itu banyak sekali Bahasanya Karena situsnya itu Kan internasional ya Ada bahasa Turki Jelas Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Persia Bahasa Urdu Kalau enggak salah Bahasa Urdu itu ada Kalau enggak Pokoknya bahasa-bahasa Yang internasional ya Termasuk bahasa Indonesia Sayangnya situs itu Sekarang sudah Diblokir untuk di Turki Enggak tahu itu Disudown atau belum Sampai sekarang Aku buat video ini Aku belum ngecek lagi Tapi yang di Turki Itu udah enggak bisa diakses Nah Harun Yahya Net Itu isinya adalah Segala karya Dan hal yang berhubungan Dengan Harun Yahya Jadi Atlas penciptaan itu Semuanya Bukunya itu ada Di situs tersebut Nah Waktu itu Aku pernah lihat Enggak tahu Di tahun 2017 Atau di tahun 2016 Di Harun Yahya itu Situsnya itu Itu kan situs asli Milik Harun Yahya Nah Di websitenya itu Ada salurannya Harun Yahya Yang salurannya itu A9 TV Artinya Waktu itu Di Harun Yahya Net Itu kan ada Atlas penciptaan Ada penjelasan Tentang Al-Quran Ada penjelasan Tentang hadis-hadis Kemudian penjelasan Ini yang khasnya Harun Yahya Nah Di sebelahnya itu Ada TV A9 Jadi Harun Yahya itu Di sini itu Ada tulisannya Muhammadun Rasulullah itu Di sininya itu Ada kanalnya A9 yang berisi Cewek-cewek Cantik itu Nah Ini kan artinya Secara logika ya Kalau teman-teman Gak percaya Harun Yahya itu Ya Adnan Oktar Itu yang sekarang Ditangkap Nah Itu Jadi Itu bukti Secara sederhana Kemudian yang kedua Ada percayaan seperti ini Kok bisa sih Harun Yahya itu Seperti itu Jangan-jangan ini Konspirasi Ini jebakan Ini Apalah Sesuatu yang gak benar Ini dibuat-duat Nah ini Ini Ada banyak hal Di sini yang perlu kita Ambil pelajaran Yang pertama Adalah Orang yang Dia itu Konsentrasi terhadap agama Misalkan dia itu Kita bilangkan ahli lah Itu belum tentu Dia itu benar-benar Apa namanya 100% hatinya itu Sesuai dengan agama Yang dia ketahui Jadi Sosok Harun Yahya itu Adalah Bukti Bagi kita Bahwasannya Seseorang yang itu Mengetahui Punya pengetahuan Tentang agama Itu belum tentu Dia itu Sesuai dengan Apa yang dia ketahui Karena apa Ilmu itu Hanya di Akal Dan hati itu Isinya adalah apa Dan Kepribadian akhlak Itu ada di hati Jadi Orang yang punya Pengetahuan agama Itu belum tentu Dia itu bisa Mengamalkan apa yang Dia dekatahui Itu yang Perlu kita Ketahui dari Fenomena Harun Yahya ini Kemudian selanjutnya Kalau teman-teman Menganggap Harun Yahya itu Ahli dalam bidang agama Itu adalah Anggapan yang keliru Sebenarnya Karena Karena Pak Harun Yahya sendiri Dalam TVA 9 Miliknya itu Dia mengatakan Bahwasannya Dia itu Tidak pernah Mendapatkan Ilmu Atau belajar Kepada guru Tentang persoalan agama Nah inilah yang Menjadikan Apa namanya Sosok Harun Yahya ini Berarti dia itu Tidak mendapatkan Ilmu agama Secara benar Sehingga Apa yang dia Tafsirkan Apa yang dia Diketahui Apa yang dia Ungkapkan Atau Berhubungan dengan Akhidanya Itu kan Tidak jelas Sama sekali Nah jadi Kalau teman-teman Menganggap dia itu Orang yang alim Itu adalah Anggapan yang keliru Alim dalam hal agama Itu adalah Anggapan orang yang keliru Karena Harun Yahya sendiri Dia menegaskan Dalam videonya Dia bilang Dia tidak mengambil agama Atau belajar agama Dari seseorang Nah ini kan Sesuatu yang Berbahaya Kemudian Selanjutnya Kalau teman-teman Apa ya Baca lebih lanjut Di sumber-sumber Turki Itu sebenarnya Ada proses Semacam ini Sebelumnya Di tahun-tahun sebelumnya Ada di tahun 2011 Sebenarnya Harun Yahya itu Bertemu dengan Beberapa orang Misalkan bertemu Dengan Zakir Naik Nah dokter Zakir Naik Itu kan teman-teman Udah pasti dengar lah Siapa itu Dokter Zakir Naik Dia itu kan juga Mirip-mirip dengan Harun Yahya Dalam hal Pengetahuan Mengenai Agama dan Sains Nah Waktu itu Harun Yahya itu Pernah bertemu Dengan Zakir Naik Zakir Naik Pergi ke Turki Kemudian bertemu Dan ngobrol Di TV A9 Nah pada waktu Ngobrol itu Orang-orang Perempuannya itu Yang pacaannya Apa Dan-dananya Menor itu Tidak ada Dikarenakan Ya pastinya Mengurumati Zakir Naik Nah Waktu itu Yang aku ingat ya Dari Zakir Naik Itu bahwa teman Aku lupa Itu Syekh siapa Dia itu Bilang gini Dalam bahasa Aku itu Udah dengar Tentang Harun Yahya Jadi Harun Yahya ini Punya sosok Yang positif Juga banyak Sosok yang negatif Nanti aku Cantumin Apa namanya Screen soonnya Itu disitu Dibilangkan Seperti itu Nah Sebelumnya Harun Yahya ini Sebenarnya sudah Sangat kontroversial Artinya begini TVA 9 nya Itu kan Ada Orang-orang Yang menari Ada perempuan Perempuan menari Dan harun Yahya itu Kan begini Di depannya Ada cewek yang menari Nah Itu waktu itu Aku bilang gini Apa ini Legal sih Kayak semacam Dia itu Berkedok agama Menafsirkan Suatu Seenaknya sendiri Apakah dia Bakalan bebas Di Turki Meskipun Turki ini Termasuk negara yang sekuler Waktu itu Aku Sampai begini Aku Masa sih Kayak gini Dipiarin Nah ternyata kan Ada kasus Nah sebelumnya Ternyata Atenan Oktar Atau Harun Yahya ini Sudah pernah Beberapa kali Berkasus Misalkan Dia itu Pernah berkasus Sama Kementerian Sama Pementeri agamanya Turki Itu namanya Ali Erbas Nah Ali Erbas itu Pernah Cekcok Sampai Kerana hukum Kalau gak salah Waktu itu Dia berdebat Tentang sesuatu Sehingga Harun Yahya ini pun Juga Masuk dalam Kerana hukum Dan sebelumnya Memang ada Dugaan Dugaan Tentang Apa namanya Penyelundupan Narkoba Senjata Dan sebagainya Masuk penjara Kemudian Dikeluarin Kemudian Harun Yahya ini Bagaimana Dia itu Hubungannya Dengan Para alim Ulama Yang ada Di Turki Itu juga Bermasalah Salah satunya Itu Dia itu Punya masalah Dengan Yang namanya Ahmed Jubeli Jadi Ahmed Jubeli ini Dikenal sebagai Sosok yang Alim lah Dia itu Pengajian Pengajiannya Itu lurus Jadi Agama yang Benar ini Yang diucapkan oleh Ahmed Jubeli Nah Dia itu Mengatakan Kepada Harun Yahya Bahasanya Dia itu Adalah Seorang Di bahasanya Dia itu Mengaku Sebagai Mahdi Sehingga Perkara itu Sampai Kerana Jadi Yang ingin Aku katakan Sebelum Harun Yahya Ditangkap Itu Sebelumnya Itu Sudah Dia Sudah Banyak Bermasalah Dengan Orang Tur Dengan Ulama Turki Juga Dengan Negara Turki Itu Jadi Momentum Ditangkap Harun Yahya Ini adalah Momentum Puncak Akhir Karir Dia Di dalam Dunia Apa ya Namanya Di dalam Dunia Hitam Putih Agama Itu Kita bisa Melihatnya Semacam Itu Nah Ini Mungkin Apa ya Kita Sosok Harun Yahya Ini Di dalam Video Berikutnya Jadi Biar Tidak Panjang Panjang Kalau Panjang Panjang Itu Terlalu Apa namanya Nanti Kita Buat Tema Tema Ini Tentang Apa namanya Kita Pembukaan Tentang Sosok Harun Yahya Nanti Di video Berikutnya Aku Bakalan Membahas Tentang Kittens Kucing-kucing Perempuan Perempuannya Itu Bagaimana Apa yang Mereka Halkan Disana Dan Sebagainya Itu Insyaallah Aku Akan Bahas Biar Kita Tahu Biar Kita Awaspada Biar Kita Itibar Mengambil Hal-hal Baik Dari Kisah Atan Oktar Ini Terima kasih Telah Menonton Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Komentar Kalau Ada Pertanyaan Kita Kemungi Dalam Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax